Halo SR Lover, Assalamualaikum balik lagi bareng Wulan Di video kali ini aku mau membahas sesuai dengan judul ya Karena banyak banget nih dari kalian yang sering mempertanyakan ini Padahal perasaan ya perasaan aku Aku tuh sering banget bahas ini di setiap video yang membahas tentang manjakani SR12 Ya mungkin kalian gak menyimak atau memang ini hanya perasaan aku Ya pokoknya perasaan sih udah bahas ya Oke tapi gak masalah sih ya Kita langsung aja bahas ke intinya Tapi sebelum aku membahas ke intinya Perlu kalian ketahui terlebih dahulu Kalau pemakaian manjakani itu sudah tidak direkomendasikan Untuk dengan cara impragina Kenapa? Karena banyak banget nih dari kalian yang baru mau mencoba Atau kalian awam ya baru tahu tentang manjakani Terus kalian langsung pemakaian secara impragina Tanpa mengetahui gimana caranya Apa efek sampingnya Nah disitulah muncul Keluhan terus juga parno ya kalian yang baru mau memakai manjakani itu Makanya dari pusat sudah tidak direkomendasikan untuk infragina Tapi infragina bisa dilakukan buat kalian yang sudah terbiasa Dan juga sudah merasa nyaman dengan cara itu Sehingga kalian gak merasa takut atau apalah kayak gitu ya Nah kalian boleh menggunakannya asal dengan catatan Kalian harus sering mengawasi apakah si ampasnya keluar atau tidak Kayak gitu Oke jadi sekarang itu aku mau membahas tentang Berapa lama sih jarak antara infragina ke hubungan intim Nah banyak dari kalian yang setelah memasukkan si pil manjakani Terus kalian langsung hubungan Terus kalian tentunya komen Apaan sih ini obat? Gak ada reaksi apapun? Nah itu dia sebabnya Jadi jarak antara infragina ke hubungan intim itu minimal 7 jam Maksimalnya lebih bagus lebih dari itu Nah ternyata kan ya Dari kalian memasukkan si pil manjakani ke mismik kalian Terus jaraknya itu 7 jam untuk bisa melakukan hubungan intim dengan suami kalian Kenapa sih gak bisa langsung aja? Nah ini ya Banyak banget nih dari kalian yang sesudah memasukkan terus langsung hubungan Terus hasilnya kalian juga kan gak merasakan kasiatnya, manfaatnya Kayak gitu kan ya Makanya dari memasukkan sampai ke hubungan itu memang harus ada jarak Minimalnya 7 jam atau lebih Nah misalnya kalian untuk cara amannya aja ya Kalian itu gunakan misalnya bangun tidur ya Langsung kalian masukkan ke mismik Jadi ketika kita kan gak tau suami pengennya kapan ya Misalnya pengen nanti malam Nah jadi aman kan ya kalian hubungan intim juga Karena udah ada jarak lebih dari 7 jam Kayak gitu Terus emangnya apa sih kasiat dari kita memasukkan manjakani ke mismik itu? Oke yang pertama si manjakani ini bisa merapatkan mispi Buat kalian yang udah agak longgar Nah ini tuh bagus banget ya untuk merapatkan mispi Terus juga bisa mengurangi becek ya Seperti keputihan atau apalah ketika hubungan intim Kayak gitu Terus juga bisa memberikan kepuasan tersendiri buat para suami Dan kalian juga sebagai wanita pasti bakalan puas Kayak gitu Nah teman-teman jadi intinya sebelum kalian berhubungan intim Pastikan kalian sudah ada jarak dari memasukkan si manjakani SR12 ini Minimal 7 jam ya Ingat ya teman-teman Tapi Tapi ingat juga ya teman-teman Kalau intragina itu sudah tidak direkomendasikan Apalagi buat kalian yang baru pertama kali mau memakai manjakani SR12 Baiknya kalian diminum aja Kalau diminum nanti reaksinya nggak cepat Emang sih si reaksinya itu nggak terlalu cepat Tapi untuk cari aman kalian diminum aja Untuk merapatkan misfi kalian cukup diminum setiap hari sebelum tidur Nah kalau diminum walaupun kalian pas mau tidur minumnya itu Terus kalian langsung hubungan Nah itu nggak apa-apa Nggak usah ada jarak Jadi kalian bisa langsung hubungan aja Tanpa harus menunggu jarak 7 jam setelah meminum manjakani SR12 Nah mending diminum aja kan ya Itu lebih gampang dan juga Kalian juga aman Nggak bakalan merasa takut Atau ada keluhan apapun Kayak gitu Nah itu dia ya teman-teman Jadi berapa lama sih setelah intragina ke hubungan intim Jawabannya adalah Minimal 7 jam ya teman-teman Oke teman-teman Nah itu dia ya Yang bisa aku bahas di video kali ini Cukup singkat dan juga jelas ya buat kalian Semoga bermanfaat video aku kali ini Jangan lupa ya teman-teman Kalian subscribe channel aku Supaya tambah berkembang Dan jangan lupa pula Kalian like, komen di bawah Dan share video aku Jika video aku ini bermanfaat buat kalian Oke terima kasih Assalamualaikum Bye 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 Terima kasih.